Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kemarin Manda lagi bikin lodeh terong Aku kasih gorengan ikan keranjangan Dan ternyata banyak yang belum tau Termasuk aku juga pesen lagi ini Ada 4 buah ketagihan judulnya Ada 4 keranjang Nah jadi keranjangnya itu begini loh temen-temen Nah nih Ini keranjangnya tuh begini Terus ikannya tuh ini ikan kayak gini nih Ini apa sih salam, pindang atau apa ya Nah ini tadi aku beli 4 ini hanya 20 ribu Murah ya Jadi alhamdulillahirrohmanir Terus ikannya gedut-gedut ini Sekarang ini aku mau menchallenge diriku sendiri Yang aku siapin adalah ini plastik Karena baunya ini agak gimana ya Agak menyengat Kemudian aku pasti nyalain air Nah sekarang aku mulai mengoperasi si ikan-ikan ini ya Jadi karena aku belajar dari kemarin Makanya pasti sekarang lebih baik kan ya Nah jadi temen-temen Aku udah siapin plastik disini Jadi ini ikannya aku potek dulu kepalanya Hati-hati ya Mau tek kepalanya Karena kemarin aku mau tek kepalanya sampai kesini tuh bisa lepas semua Nah sesudahnya adalah kita belah ini perutnya Tuh jadi aku mau ngomong Ini hati-hati banget Kalau enggak tuh aduh bodol nih ya Tuh kalau enggak tuh dia akan mudah sekali bodol Nah jadi pokoknya ini pelan-pelan aja Tuh sampai bagian tengahnya Nah kebuka begini nih Tuh terus kita ambil nih kotorannya Tuh bagian perutnya kita ambil Terus kita buang di plastik ya Kemudian kita ambil nih kayak ada tuh nih Sirip apa insangnya ini Kemudian kita letakkan Nah kemudian Bagian samping-sampingnya ini ada durinya Kita ambil dari ujung bagian belakang Tuh nih Terus kita tarik Nah ini adalah tulang ikannya bagian tengah Nah ini aku letakkan dulu Kemudian bagian samping tuh harus dipastikan hilang ya Nih ini tuh ada tuh ada duri-duri Nih ada duri-durinya Jadi ini harus dipastikan bersih Supaya nanti saat digoreng Dia enggak kena leher Karena kita pengalaman Aku paling takut sama duri Nah ini bagian sampingnya juga kita bersihkan Tuh karena durinya tuh malah justru ada di samping nih Nih kita bersihkan Jadi emang satu ikan ini jadinya tuh nanti kecil Karena Apa namanya Semua bagiannya kita pastikan Tuh ih durinya tuh kecil-kecil banget nih Bagian samping dan emang aku mau Ya bersih banget Tuh jadi Terus nih masih ada sisa-sisa Tuh yang gede-gede gini kita ambil Jadi teman-teman Kalau manda bilang Itu udahlah corona pergi aja ya Karena mending beli daripada Masak seperti ini Nah ini kita pastikan durinya gak ada Tuh kalau sudah Terus kita cuci dia Nah kita cuci Oke kemudian kita tiriskan Menyelesaikan separoh bagian yang tadi Nih Ini juga sama Bagian sampingnya tuh masih ada durinya Kita ambil Tuh Lalu kita buang di plastik Jadi jangan Jangan dieker-eker Karena ini baunya itu Ajaib Bagian Ini belakang Kita ambil Yang samping-samping Yang ada durinya Jadi kalau sampingnya durinya ini Udah di Sisi satunya Maka yang sini Sudah tinggal gampang banget Nih Paling tinggal kita Hilangkan yang Tuh yang besar-besar Kayak gini Serius ya teman-teman Ini itu ternyata Satu ekor aja Kebayangkan Tuh Satu ekor aja Satu ekor aja Itu Memakan waktu ya Terus kita cuci Nah Oke Tuh Belum apa-apa aja Dia udah potek-potek Nah kayak gini nih Potek-potek kayak gini nih Yang nantinya Akhirnya aku dadar Nah Satu butir ekor Eh Satu ekor Ikan sudah berhasil Kita operasi Sekarang Ikan kedua Harusnya lebih cepat Karena Udah belajar kan ya Kepalanya kita potek dulu Kemudian Kita Belah Ini caranya tuh Gimana ya Aku belum nemu caranya Jadi Kadang-kadang suka Potek semua Terus jadi bodoh Tuh Nih Kemudian kita bersihkan Peruknya Oke Kita tinggal dulu Kita ambil nih Bagian duri tengahnya Kita bersihkan Insang Dan kawan-kawannya Insang Kemudian Kita ambil Duri di sampingnya Tuh Nih Kemudian Kita ambil Atau gak ada Terus kita cuci Nah Berikutnya Kayak ini Tuga sama Oke Kita bersihkan Tuh Sampingnya tuh Durinya kayak gini Jadi ngeri banget Kalau mau Buat anak-anak Harus dipastikan Apa Bersih ya Tuh Seperti ini Nih Ini tuh Durinya tuh Tuh Kayak gini Tapi kan cukup gede-gede ya Dan Ngeri juga sih Tuh Jadi kita bersihkan Bersih Nih Dan kita cuci Nah Kalau kulitnya Bisa hilang Alhamdulillah ya Cuma kalau gak bisa hilang Jangan kita hilangkan Tuh Nih Buktinya Dia sudah remuk Saudara-saudara Oke Yeay Satu geranjang Selesai Dalam waktu Tujuh Tujuh menit Jadi bayangkan Setengah jam itu Untuk Empat keranjang ya Jadi sekarang Mau aku Kotek lagi Kepalanya Dan aku selesaikan Oh ternyata ini Bisa dari Ekornya Terus kita tarik gini Menurut bisa lihat gak Ini Itu Dia lebih Lebih mudah Ternyata Nah Jadi teman-teman Aku tuh sukanya Di dapur Kenapa Karena Pasti Kalau dilakukan Berulang-ulang Itu pasti Kita akan Belajar ya Jadi Apa namanya Don't excuse Gitu kan Jadi Buat aku tuh Ini kayak sekarang Pasti nanti Bikin Apa Tiga Empat Itu Pasti akan Lebih cepat Kenapa Karena Udah Tahu Triknya Nih Tadi Dari Ekornya Tinggal Kita Angkat Kemudian Bagian Perutnya Kita Besihkan Tuh Kemudian Bagian Sirip-sirip Nih Karena Durinya Banyak Disini Tuh Kemudian Dari Samping Nih Ngeri Teput Ya Kemudian Baru Kita Cuci Ambil Kita Raba-raba Siapa Tahu Masih Ada Gurinya Oke Kita Betikan Nah Sekarang Ikan Keempat Tiret Sama Kita Kotek Kepalanya Dulu Tuh Kemudian Kita Tarik Dari Sini Tuh Aku Tidak Nemuin Caranya Ya Allah Daripada Aku Teng Dari Perutnya Ternyata Dari Ekornya Kebuka Dan Masih Cantik Banget Kemudian Seperti Biasa Kita Bersihkan Perutnya Kita Kita Ambil Dari 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 Sampingnya Oke Berarti Ini Bagian Yang Tidak Ada durinya Tuh Nih Kita Ambil Duri 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 yang satunya kita ambil diri tengahnya kemudian kita besikan perutnya kita ambil samping-sampingnya ini tuh ngeri banget apa namanya nih kalau temen-temen bisa lihat tuh nih dirinya tuh banyak-banyaknya udah di samping jadi mending diambilin karena ngeri aja kalau kena nyugrok ambil yang di tengah-tengah kalau enggak aja ini loh temen-temennya yang harus diambil tuh ini kayak yang ada keras-keras di samping sini tuh harus diambil aja bagian atas dipunuk ikan dan kita cuci kedua sudah Oke sambil kita bersih-bersihkan takutnya nanti mulai prep teman-teman kemudian yee sudah dua keranjang butuh waktu 10 menit nah sekarang keranjang ketiga dan keempat yee kita potek kepalanya coba ya kalau dari atas ya jadi sekarang aku mau cari Oh ternyata nggak bisa Oh bisa nah dari atas ini nanti akan potol juga tapi kayaknya mending kepala dulu yang dilepas deh kepala dulu yang dipotek baru kita potek durinya nah yang di samping juga perutnya dibesihkan nih kemudian duduk-duduk di sampingnya tuh kan teman-teman nih baru kegeser aja dia udah potek nih kan emang emang ini tuh riskan banget riskan potek ya saya mandat udah belajar dari kemarin jadinya ya kalau sekarang apa udah lumayan ya karena kemarin itu yang potek udah banyak nih ya potek-potek gini kemudian yang ini juga sama bagian sampingnya tuh ternyata di sini sampingnya nih tuh budinya ini tuh ngeri banget nih kecil-kecil banget oke harus diambil nah oke kita pastikan budi yang nah selanjutnya adalah ikan ke enam kita potek dulu kepalanya hampir lupa kemudian kita ambil dari ekor kita tarik aja gini ekornya tuh kemudian kita besikan perutnya nah kemudian bagian samping nih tuh ada duri kecil-kecil banget kemudian di tengahnya yang masih ada duri tersisa oke Aduh toban potek nanti yang potek-potek gini tuh tinggal digoreng pakai telur jadi ya udah di lenyat-lenyat sekalian terus tak kasih tepung sisa yang dipakai untuk goreng terus apa namanya kalau yang potek kan udah 2-2 ikan ya hai 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 ini sampingnya tadi pun udah dihilangkan ya dari senang sih kalau enggak kotak gini yey ikan ketujuh mari bersahabat kepalanya kita kemudian kita tarik dari aduh ekornya tarik dari ekornya gini kemudian yang ini kita bersihkan perutnya dan kita ambil ginsang samping-sampingnya duri samping-sampingnya kemudian kita ambil ini duri yang besar-besar kemudian kita bersihkan kemudian diselesaikan yang tadi ekornya kita ambil samping-sampingnya kita ambil ciritnya tengahnya kita ambil durinya oke dari samping kita ambil durinya oke kita kecil yey ikan terakhir yuk nah ini adalah ikan terakhir dan kita potek lagi kepalanya tuh tuh kan udah potek nih belum apa-apa kemudian dari ekor itu aku tarik gini nah supaya nggak potek kemudian sirip sampingnya kemudian perutnya kita bersihkan kemudian kita ambil ini ini bisa insang kemudian ini bagian tengahnya ada diri yang besar-besar caranya tinggal ditekan kayak gini tapi hati-hati tekannya kenapa karena karena bisa portal semuanya nanti kalau terlalu semangat nah terus kita cuci kemudian bagian terakhir kita ambil kita bersihkan perutnya nah kemudian kita ambil duri durinya nih samping kalau udah lanjut potek nggak apa-apa kita bersihkan aja potekannya nanti bisa digoreng pakai apa namanya telur ya kemudian udah bersih nah demikian teman-teman kedelapan keranjang ikan sudah saya bersihkan tuh ini ya udah bersih kemudian kita buang dan langsung dibuang di tempat sampah ya karena ini adalah pembuat lalat nah jadi udah kita ikat begini nanti langsung dibuang di tempat sampah terus jangan lupa bersihkan area kerja kenapa? karena baunya lumayan sangat menyegrak jadi kita bersihkan ruang kerja nah kemudian kita lihat penampilan si ikan tadi yeeey ini adalah ikan keranjangan atau ikan pindang atau ikan salem atau apalah namanya yang penting dia di dalam keranjang di bambu gitu dan sekarang mau aku bumbuin jadi ini tadi udah kita tiriskan habis kita cuci tadi sekarang aku mau bumbuin ya nah jadi aku cuma tinggal mengambil nih seperti ini jadi tempat yang kira-kira cukup untuk membuat apa namanya crispy ya jadi nanti tentu aku kocok-kocok gini jadi tepungnya yang aku ambil adalah aku pakai tepung bumbu ini kobe super crispy ini emang udah enak banget jadi kalau mau apa namanya resep enaknya dapur manda itu sebetulnya cuma pakai kobe super crispy ya itu tepung yang aku pakai kemudian aku tambahkan ada rahasianya nih aku tambahkan tepung beras nah jadi aku tambahkan tepung beras nih aku pakai rose bran kalau ini tepungnya segini tuh kalau tepungnya segini maka aku tambahkan tepung berasnya itu setengahnya dari yang tadi jadi itu ngukurnya itu cuma begini aja nah udah kalau sudah gampang banget lah ini tuh gak ada trik apa-apa ya jadi ini aku tutup tuh posisinya ditutup kemudian dikocok dulu jadi tepung kering ini kita kocok dulu tuh kita kocok kayak gini sampai apa sampai tepungnya itu bercampur nah kalau sudah kita buka tuh ini udah bercampur ya dia terus kita masukkan lah si ikan-ikan ini tuh ikannya tuh tinggal dimasukkan begini terus begini tuh dua kemudian aku tutup pokoknya tuh gampang banget lah terus aku gini-giniin nih kemudian kita cek lagi tuh kan dia udah udah berbalur tepung begini nih ini udah otomatis nih otomatis dia tuh berbalur tepung kayak gini nih tuh jadi kalau sudah kayak gini kita baru simpan kita baru ambil wadah lagi lalu kita simpan jadi ini tadi yang sudah berbalur tepung tuh kita simpan gini kemudian satu lagi tadi mana ya halo halo oh iya ini dia di bawah ini kita simpan nah jadi dia nggak remuk nih ini loh rahasianya udah tau kan kira-kira kemudian kita ambil lagi si ikan tadi tuh dua ikan aku masukkan lagi nggak usah ditambahin air nggak usah diapain karena kan tadi udah kita cuci ya apa namanya si ikannya jadi tinggal kita tutup kemudian kita iya begini lagi udah kita cek keberadaan ikannya ternyata ternyata sudah jadi ikan berbalu tepung tuh dia udah bedakan nih keluar-keluar nah kan kemudian aku pindahkan ke tempat cari lihat satunya tuh kemudian aku ambil lagi ikan kalau temen-temen nggak mau dia potek apa rusak itu cukup diginiin nah cukup diginiin tapi kalau menurut aku tuh ini dia juga otomatis dia akan tuh berbalu tepung jadi suka-suka temen-temen aja kalau merasanya yakin dia di apa di kocok-kocok gitu dia lebih nempel ya lakukan aja nah kalau kayak gini tuh cuman kadang-kadang tepungnya tuh jadi naik-naik gitu kan cuma kalau ditutup waktu mengacak-acak tuh nih kayak gini aja nih kalau aku tuh lebih suka aku tutup jadi yang kotek-kotek ini masuk kembang kemudian aku tutup kalau ditutup itu udah tenang dia jadinya tuh nggak tangan kita nggak banyak bersentuhan dengan tepung nah mencari keberadaannya nah kemudian putih lagi kita letak nih masukkan lagi itu masukkan lagi masukkan lagi asik banget kan nah terus kita tutup kesel dan kita ambil mereka kayak oke ini yang ini nya nih kalau teman-teman mau lihat ini ya itu adalah bentukan-bentukan kita ambil tadaa 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 nah sudah deh tadaa ini adalah rahasia dari apa ya iwak keranjang crispy yang menemani lodeh terong kemarin nah jadi teman-teman cuma kayak gini aja dan mudah-mudahan menginspirasi dapur teman-teman untuk membuat makanan yang enak-enak yang biasa dijual di rumah makan favorit teman-teman dan selamat mencoba sekian dari manda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 Terima kasih.